Ternyata, main timnas Indonesia mempunyai bakat yang luar biasa sehingga memukau pelatih luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel, selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang tepun subscribe dalam ini channel saya ucapkan, terima kasih. Salam persahabatan, salam peramaian, salam santara kepada Anda yang hadir di channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Salam Malaysia dan lebih kepada konten video action guys. Pada hari ini, saya tertarik dengan satu video yang berjudul, Talenta timnas mulai tercium di Eropa. Asnawi mendadak dikagumi fans Tottenham di Inggris. Wow, ini cerita tentang Asnawi guys. Dan sebelum itu, video ini terdapat dari channel Bikin Gol. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Bikin Gol. Dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang mampir lah guys. Tanpa bahasa-bahasa. Ayo, kita siapkan video ini. Laga antara timnas Indonesia versus Argentina menyisakan banyak cerita sekaligus isu transfer pemain. Tak main-main, beberapa pemain Garuda yang mencuri perhatian adalah sang kapten Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Elkan Bagot. Untuk Asnawi Mangkualam, gaya mainnya yang Spartan di sisi flang kanan mematikan pergerakan penyerang-penyerang sayap Argentina. Salah satu aksi heroiknya adalah bikin penyerang sayap Argentina yang juga bintang muda Manchester United, Alejandro Garnaccio, harus jungkir balik melewatinya. Bahkan, Garnaccio sampai melakukan tackle keras ke Asnawi akibat sulitnya melewati back kanan klip John Amdragons itu. Tak ayal, ia sampai ditawarkan agar bisa bermain di salah satu klub kenamaan Liga Premier Inggris, Tottenham Hotspur. Nama Asnawi Mangkualam muncul di ofisial resmi Tottenham Hotspur bermula saat pembicaraan mengenai Elkan Bagot mendapatkan jersi Christian Romero. Dalam pembahasannya muncul nama Asnawi Mangkualam yang dinilai memiliki gaya lugas dalam permainan dan cocok bermain di Inggris. Fans Tottenham Hotspur pun membandingkan Asnawi Mangkualam dengan back Emerson. Asnawi dinilai memiliki visi bermain yang mantap saat menjaga lini pertahanan Indonesia dari gempuran pemain Argentina. Hal inilah yang membuat Asnawi Mangkualam dinilai lebih cocok bermain di Tottenham Hotspur daripada Emerson yang juga bermain di posisi back kanan. Sain Asnawi has better than Emerson, kontrak Asnawi dia lebih baik daripada Emerson komentar akun Ed Daifas. Sementara itu nama Elkan Bagot selain dipajang di akun resmi Tottenham Hotspur juga mendapat pujian dari media Inggris, Rising Ballers. Penampilan top dari pemain Indonesia berusia 20 tahun, Elkan Bagot. Elkan memulai karir sepak bola di Akademi Ipswich selama beberapa tahun terakhir dan baru saja menjalani musim dengan Cheltenham dengan status pinjaman, tulis media Rising Ballers. Elkan dapat membuka jalan untuk pesepak bola berbakat di Indonesia untuk berkarir di kancah Eropa, demikian isi berita tersebut. Lontaran pertama arah sikit lagi guys. Demikianlah video dari channel bikin gol guys. Wow! Padahal ini saya melihat bahwa satu permainan yang sangat berkualiti daripada Asnawi Mangku Alam guys. Selepas bayarnya laga antara Indonesia versus Argentina, tiga nama ini menjadi semakin bernilai di mata pelatihnya luar negeri guys yaitu Asnawi, Rekan Bagot dan juga Marcelo Ferdinand guys di dalam komentar fansnya di luar negeri ada yang coba membandingkan antara permainan Asnawi dengan Emerson selaku back kanan Tottenham mereka melihat bagaimana Asnawi mematahkan serangan daripada Argentina yang mana penyerang lincah daripada Argentina yaitu Alejandro merupakan tunggak dalam klub Manchester United dia memang sangat sulit untuk mencipta ruang bagi mencedak jaringan guys setiap gerakan yang lakukannya seringkali dipertahankan oleh Asnawi dan antara yang seringkali mengatakan sangat ini adalah Asnawi dan juga Elkan Bagot dan kedua-dua nama ini menjadi sangat populer di mata pemainan sepak bola di Eropa yang mana setelah mereka melihat kualitas permainan mereka yang begitu clean guys bermaksud mereka bermain secara defend dengan kualitas SOP yang terbaik guys tanpa membuat perlanggaran dari segi kecederaan pihak dirinya dan juga kecederaan pihak lawan guys namun-mun begitu kalau kita melihat dari segi kualitas aksi yang dipersembahkan oleh Asnawi Asnawi seorang pemain yang mempunyai kepakaran dari segi perancangan dan juga mengatur defend guys dan yang paling utama Asnawi bertindak bukan hanya bersendirian dia lebih mementingkan semangat berpasukan untuk mempastikan tim itu menjadi kuat dengan kombinasi serangan lawan dapat dipertahankan dengan kombinasi pertahanan secara timbok guys itu antara yang coba diperlihatkan oleh Asnawi namun-mun begitu kalau kita melihat Asnawi dia mempunyai speed yang sangat bagus guys kelajuan, kelincahan, kecerdasan yang luar biasa itu dimiliki oleh Asnawi itu yang menyebabkan pemain daripada Argentina yaitu Al Ejendro sangat sulit sehingga dia melakukan titel keras kepada Asnawi mungkin dia terlalu geram ya karena dia tidak dapat mencetak ruang untuk menambah jaringan Argentina pada masa yang kedua saya melihat bahwa Al Ejendro dia sangat bersungguh-sungguh guys bersungguh-sungguh untuk mencetak jaringan namun semua strategi walaupun dia melakukan larian yang pantas dengan agresif dengan skill yang luar biasa namun Asnawi dapat membaca setiap gerakan daripada Al Ejendro guys itu menyebabkan perhatiannya Argentina melihat bahwa Asnawi merupakan antara bintang yang perlu digilap di Indonesia guys dan sampai itu Ikan Bakut juga mampu memperlihatkan aksi yang luar biasa laga antara Argentina dengan Indonesia guys dan kedua-dua nama ini merupakan nama yang seringkali menjadi sorotan media asing dan juga menjadi perhatian kepada pelatih luar negeri dan mereka mungkin sangat berminat dengan khidmat dua orang ini guys dan saya yakin dan percaya bahwa nama Asnawi nama Ekan Bakut sepas ini pasti akan menjulang nilainya guys akan menjadi tinggi guys karena kebolehan mereka kelincahan mereka personality mereka itu yang menyebabkan nama dia naik secara otomatik nama Indonesia itu turut ikut setanai guys apakah anda mempunyai pandangan sendiri tentang tiga nama ini guys yaitu Asnawi Ekan Bakut dan juga Marshaleno Ferdinand guys sekiranya anda mempunyai komen tentang video ini anda boleh komen di bawah guys jumpa lagi di next video Manjur Soekan Tuk Negara Assalamualaikum bye-bye sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!